Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Sahabat pembelajar sekalian Seperti yang pernah saya posting di video saya Terdahulu bahwa sekarang ini sudah dibuka Rekrutmen seleksi calon guru penggerak Angkatan 8, 9, dan 10 Yang dibuka di 514 kabupaten kota se-Indonesia Nah untuk itu bagi sobat pembelajar Yang ingin mendaftarkan sebagai CGP Perlu diperhatikan kriteria umum dan persyaratan Oke kita bahas dulu kriteria umum Dari calon guru penggerak Nomor 1 Tidak sedang mengikuti kegiatan diklat Platsar PNS PPG atau sedang bertugas sebagai asesor pendidikan guru penggerak Atau program sekolah penggerak Jadi untuk poin pertama ini CGP itu tidak boleh sedang mengikuti diklat platsar PNS Juga tidak boleh dalam sedang mengikuti PPG Atau pendidikan profesi guru Dan juga tidak bertugas sebagai asesor Asesor ini sebagai asesor pendidikan guru penggerak Dan asesor program sekolah penggerak Jadi kalau Anda sedang menuduki posisi-posisi di atas Maka sementara lupakanlah untuk menjadi CGP Kemudian yang berikutnya Yang B Tidak sedang proses rekrutmen kepala sekolah penggerak Pelatih ahli atau fasilitator sekolah penggerak Atau sedang menjalankan tugas sebagai kepala sekolah penggerak Pelatih ahli atau fasilitator sekolah penggerak Pada program sekolah penggerak Jadi ini ada dua macam Dalam posisi rekrutmen kepala sekolah penggerak Pelatih ahli atau fasilitator sekolah penggerak Ini juga tidak boleh mengikuti daftar sebagai calon CGP Dan juga sedang menjalankan tugas Sebagai kepala sekolah penggerak Pelatih ahli atau fasilitator Juga tidak boleh mendaftar sebagai calon guru penggerak Misalkan saya saat ini adalah posisi saya sebagai kepala sekolah penggerak Jadi saya tidak diperkenankan untuk mendaftar di CGP angkatan 8, 9, dan 10 Kemudian yang ketiga Tidak sedang menjadi instruktur Pelatih lapang Pengawas lapang pada program organisasi penggerak Kemudian yang keempat Tidak sedang bertugas menjadi pengejar praktek Fasilitator instruktur pada sekolah pendidikan guru penggerak Nah kayak saya saat ini posisi saya adalah sebagai pengajar praktek Angkatan keempat program guru penggerak Otomatis saya tidak diperkenankan Mendaftarkan sebagai CGP di angkatan 8, 9, dan 10 Kemudian yang berikutnya Yang kelima Mendapat izin dari pimpinan atau atasan langsung tempat bekerja Memang tidak semua kepala sekolah itu mengizinkan gurunya untuk meningkatkan kompetensi Seandak terpakses mengapa kok ada ya kepala sekolah itu tidak mengizinkan anak buahnya Belajar untuk meningkatkan kompetensi Kemudian yang ke enam F Memiliki keinginan yang kuat untuk menjadi guru penggerak dan bersedia mengikuti proses pendidikan selama 6 bulan Yang nomor tujuh Sebagai guru aktif mengajar selama rekrutmen dan pendidikan guru penggerak yang dibuktikan dengan SK Sebagai kepala sekolah Kemudian yang H Bila mendaftar sebagai kepala sekolah Nah berikutnya persaratan Nah untuk persaratan juga perlu diperhatikan untuk sobat pembelajar yang ingin mendaftar sebagai CGP di angkatan 8, 9, dan 10 Yang pertama A Nomor registrasi kepala sekolah atau NRKS Jadi kepala sekolah yang belum memiliki NRKS dipersilakan mendaftar Yang ketiga memiliki akun guru di data pokok pendidikan atau dapodik Jadi kalau sobat pembelajar namanya belum terdaftar di dapodik Maka tidak diperkenankan mendaftar di CGP angkatan 8, 9, dan 10 Kemudian yang keempat memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 atau D4 Kalau masih D2 atau D3 itu masih tidak bisa mendaftar di program ini Yang kelima memiliki pengalaman mengajar minimal 5 tahun Jadi kalau misalkan masih 4 tahun, 3 tahun masih belum boleh mendaftar Dan yang terakhir yang keenam memiliki masa sisa mengajar tidak kurang dari 10 tahun Atau memiliki usia tidak lebih dari 50 tahun saat mendaftar Jadi ada 6 buah syarat yang perlu diperhatikan Bagi sobat pembelajar yang ingin mendaftar sebagai calon guru penggerak pada angkatan 8, 9, dan 10 Oke sampai disini mudah-mudahan bermanfaat Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh